Tiga bakal pasangan calon tersebut, sudah dua yang mengajukan akses silon, yaitu atas nama Pak. Hari ini hari ketiga untuk penerimaan syarat dukungan pasangan calon persorangan di KPU DKI Jakarta. Sampai dengan hari ini sudah ada tiga bakal pasangan calon yang sudah berkonsultasi. Pertama dari tim dari Pak Dharma Pongrikun, kedua tim dari Nur Fasiliansa, dan kemarin sore kami menerima dari tim Bapak Sudiriman Said yang akan mendaftar menjadi bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur persorangan. Dari tiga bakal pasangan calon tersebut, sudah dua yang mengajukan akses silon, yaitu atas nama Pak Dharma Pongrikun dan Pak Sudiriman Said sudah mengajukan akses silon, dan kami menunggu sampai dengan batas akhir, yaitu hari Minggu 12 Mei pukul 23.59. kami berharap para bakal pasangan calon yang sudah berkonsultasi ataupun sudah meminta akses silon untuk bisa segera melengkapi, ataupun bakal pasangan calon yang lain yang berminat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur untuk Provinsi DKI Jakarta bisa segera mungkin melengkapi berkas dukungannya, seperti itu. Jadi belum bisa dikonsultasi, saya panggil namanya? Ya, sudah dua orang yang sudah mengajukan akses silon, jadi kami akan tunggu nanti sampai dengan hari terakhir pendaftaran pasangan calon, seperti itu. Pak Sudiriman, apa pasangannya itu hanya untuk calon gubernur? Dua-duanya sudah mengajukan dengan pasangannya, sedangkan untuk tim dari Pak Dharma Pongrikun, nanti beliau sendiri yang akan mengumumkan hari Minggu, informasinya hari Minggu sore hari akan mendaftar secara resmi dengan bakal calon wakil gubernurnya. Sedangkan Pak Sudiriman Said, beliau dengan wakilnya, yaitu Pak Abdulah Mansuri, Pak Sudiriman Said berpasangan dengan Bapak Abdulah Mansuri, seperti itu. Kedalanya soal teknis saja ya, terkait dengan teknis penginputan, kemudian teknis untuk mengupload ke dalam silon, tapi kami memfasilitasi dengan tim pelayanan helpdesk, baik dari sisi IT-nya maupun dari sisi dokumen-dokumen persyaratan yang diperlukan, kami sudah memfasilitasi. Jadi nanti kalau ada kesulitan meng-input, kami siap melayani, terutama nanti di hari terakhir, kami akan berikan pelayanan sampai dengan pukul 23.59, seperti itu. Ada lagi? Pak, untuk pendaftaran ini kan independen membutuhkan KTP. Ya. Nanti, apakah dalam setiap lampiran dukungan KTP itu, atau memerlukan materai dalam setiap lembar dukungan itu? Yang diperlukan hanya formulir pernyataan dukungan, disertai dengan KTP dan tanda tangan dari pendukung ya, jadi tidak memerlukan materai. Seperti itu. Untuk DKI Jakarta, 618.968 dukungan, yang harus tersebar minimal di 4 kota, kabupaten, seperti itu. Pak, ini ada pemerintah yang kebutuhan, itu kira-kira kalau terkenanya, ada pemerintah yang kalau tetap sampai di luar? Jadwalnya tetap sampai dengan hari Minggu ya, tetap sampai dengan tanggal 12. Nanti kami akan terima sesuai dengan jadwal. Kalaupun nanti ada yang kesulitan-kesulitan atau keterlambatan, nanti kita akan lihat apakah ada perpanjangan atau tidak, tapi sampai sejauh ini jadwal masih sesuai dengan yang sudah ditapkan oleh keputusan KPU, seperti itu. Saya Ihsan Sitorus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PITV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih.